Assalamualaikum ini remota bukan bawaan lagi ini yang multi ini pak ya yang multi pasang setobok digital di metric ya sob di TPLG 21in tempat bapak muari woy mantap nah pasang dewe pertama pake jack dulu ini kan belum ada peserta HDMI jadi pake AP model AP dan pake RCA sob ya seperti ini colokin dulu nanti dulu kalau setrumnya ini dulu RCA dulu yang putih ke putih yang kuning ke kuning disini aja depan kan ada nah di depan aja ada nah pake yang depan aja kalau yang belakang repot yang merah yang putih ke putih nah yang banyak juga ini ikut memasang jadi bisa pasang sendiri nih sob saya tombol gitu jadi gak perlu teknisi-teknisian ini kalau pasang ini 100 ribu sampai 50 ribu ini disini nih belum si tombolnya juga nah colokin liatin dulu kesini ya pak nih merah merah ke merah pak kesini liatin nah jangan salah nyolok pak nah itu putih pak betul nah yang nancep pak yang nancep cos cos nah terus antena nya nah terus antena nya antena nya yang di TV dicabut dicolokin di STB nya sampai gak kecanaan puter sini aja puterin nah dalam depan aja gak apa-apa colokin cos yang paling pinggir pak yang paling pinggir nah situ sip oke colokin cos nah sekarang colokin ininya powernya ininya setoboknya kecolokan yang ini nah colokin bisa gak nah nah gitu kebalik ini pak dibalikin pak balik nah gini waduh gak ada tempat naruh ya pak taruhnya di atas aja bisa nah disitu aja sip oh di atas oh mantap ini TP LG 21 tahun berapa ini pak TP ini pak ha udah 10 tahun 10 tahunan berarti sekitar tahun 2013an ya iya 2013 ini model yang cembung ini TP tabung nah itu udah hidup nah sudah hidup coba bentar nah ini model AP nah ini kan model AP aduh remote nya kayak mana nih pak tanpa remote ini berarti sel di menu ke menu AP ya bentar dulu ini ke menu 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 mana ya tar dicariin dulu nah susah juga ini pake remote ini volume volume inputnya mana ini tar dulu cariin inputnya nah ini khususahnya ya kalau remote nya tidak pake remote ini rusak seperti ini jadi nyarinya di coba di pira pak ke belakang aja coba jadi disini sop ya jadi kalau di remote nya ini ada berfungsi ini tinggal tekan AP aja sop tinggal tekan AP aja karena ini remote nya tidak berfungsi coba mungkin cek nah udah nah udah pak sip sip pak sip udah pak nah berarti yang depan ini tidak berfungsi nah ini sop ya jadi kalau mengalami seperti ini gak ada remote berarti yang depan udah pak nah tinggal puter lagi ini nya oh ini yang puter ini nya bukan meja nya woy mantap nah ini udah mode AP sudah masuk coba tak periksa dulu coba tak periksa dulu belakang nya kalau antin gak masalah ini oh ini ada dua coba kannya bawah bawah atas ini iya berarti yang merah ini tadi yang atas ya coba coba yang bawah ini ada yang atas nah masuk ada nah ini sop jadi salah nyoloki gisir dulu nah kan ini udah connect ya sop ya jadi udah korek nih ini saya korek ini distorsi ya sop jadi kalau yang begini itu bukan dari tv nya ini jadi hp saya nya ini yang distorsi karena pantulan saya dari tv ini sop ya nah jadi kalau sudah begini nih pak pegang remote nya jadi ini pak ya kalau sudah begini masukkan kode pos pak jadi digulir-gulirkan ini kode pos di kebawahin ya remote in oke remote ininya nah ini pak nih kode pos nya berapa di sini pak 34 163 34 163 163 163 mana 3 tahap selanjutnya adalah men-scan tinggal di-scan aja ini jadi pencarian ini ya tekan oke jadi bisa pasang sendiri ini gak bisa gak harus nyuruh tinggal scan otomatis kalau sudah begini centling nah tinggal cari otomatis gitu ya di sini pencarian siaran tv ini lagi mencari nih proses ya baru 10% tunggu aja sob nah itu masalahnya ya kalau remote ini gak ada sob eh bercaya rusak carinya di menu di tv nya itu sob ya terus ke ap2 ap1 kalau gak sob ya kalau ap1 gak bisa ke ap2 nah masih gak bisa connect lagi disitu kan apnya itu ada 3 ya depan 1 belakang 2 apa ya nah tadi yang yang salah itu yang di atas gak mau dia kalau yang dibawa baru mau nah itu sob ya solusinya jadi gampang banget jadi jangan dulu jangan dulu riwe jangan dulu panik ini udah bisa ini nanti bisa ini nonton youtube disini jadi mantep benar ini berarti sudah di youtube iya bisa nonton youtube nonton tiktok bisa ini nanti tinggal tetrin di hp nanti bisa jadi lebih ini lagi gambarnya ini lebih tajam nanti tunggu sampai 100% tadi kan rada burik-burik gitu pak ya ini warnanya ya pak ya nah sekarang kalau sudah dipasang ini tuh banyak ada 31 channel 31 semuanya nanti tuh berarti ini ketangkap semua ini bagus semua ini mantap tunggu aja sob sampai 100% ya ininya ini tipi tabung dari LG tahun 2013an tahun tahun 2013an termasuk tipe jadul lah nah ini dia mantep ya mantep coba pinahin nyakil yang lain cengkling tadi apa yang burem nih pak oh woy soalnya mantap rcti kecilin dulu ya kena copyright saya nanti kecilin dulu biar gak kena copyright soalnya ini dimasukin ke youtube ya nyari apa ya rcti yang burem disini gak ada kata burem pak nih mana yang burem-burem dicari disini rcti itu ada berapa nih mana rcti ini ya ini 18 cengkling kita tonton nih rcti woy mana gak ada yang burem-burem ya tuh iya kita cek dulu channelnya ada berapa ini pak 18 19 20 nih ceret tuh 31 pak tuh ada 31 channel nah ini sob ya ada 31 channel jadi ketagam semua walaupun tipi tabung nah bagaimana caranya supaya bisa terhubung ke ini ke internet tonton youtube caranya gampang pakai modal ini beli ini sob 50 ribu ya harganya tetrin dengan hp aja sob kalau di rumah belum ada wp jadi pakai ini ya di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya sudah gue jelaskan sob ya ini harganya murah meriah sob ya jadi dogel wp ini jadi dicolokin disana pak colokin pak disana pak itu disetoboknya ini nah colokin depan USB nya gampang nah ini nih nah colokin disitu pak ini depan nah ini nah itu deket tangan jempol nah itu ya colokin itu pas jempol kebalik pak kebalik nah gitu sip itu pemancarnya colokin pak udah klik bener belum masukin nah jejel ya udah dimasukin nih sob nah tahap selesai sob kalau ingin menonton youtube tinggal di exit aja ini nah ini tutorialnya nanti gampang banyak bisa ini nanti di ini ya nah selanjutnya tekan menu disini kan ada menu tekan menu nah nah disini ya tekan menu lalu ke WP ke WP disini nah kan ada WP tuh cengkling ini nah tunggu sebentar nah disini karena belum terhubung ke WP ya sob tuh ada WP ini Ridho Maulana Kaisa Jara nah sekarang bang punya ini gak ada kotanya gak tuh HPnya ada nah hidupin hotspotnya disini hidupin pak hotspotnya pak hotspotnya hidupin ya mbak hidupin pak hotspotnya hidupin gitu nah gitu sob pakai jadi gak perlu dipasang WP di rumah kalau gak punya sob pakai HP aja cukup hotspot klik nah disitu jadi kita mencari nanti disini ya nanti ini mencari sendiri apa nama itunya nama itunya HP apa itu Redmi oh Redmi ya nanti exit dulu ya exit dulu kita klik dulu sini kita klik nanti bisa terhubung disini lagi nyari dulu karena kan tadi HPnya gak ini Redmi 9C ya nah ini passwordnya apa ini nah sekarang masukkan password sob gitu dibuka passwordnya ya jadi passwordnya dibuka nah ini kan ada kata sandi itu di depannya ya tulisan kata sandi ini nanti dulu 91 nanti mana ini saya juga burik ini matanya 9 nanti dulu kata sandi dulu ya oke okein dulu kata sandinya nah ini kan bisa ngetik disini keyboard kayak di HP ini jadi bisa nyari YouTube bisa disini pakai cara ini ngetik jadi kalau mau gulir-gulirin pakai ini aja ini karena itunya di atas ya jadi digulir-gulir ini tuh tuh digulir-gulir pakai remote ini nah kalau untuk angka ini yang 123 ini di klik tuh kan ada angka semua nanti gampang ini caranya ini 91 ntar 47 klik nah udah kalau udah ini digulirin lagi okein nah di kuning itu okein oke nah terus gulirin ke bawah simpan nah udah tersibat sob jadi disini nanti menghubungkan dia itu ya menghubungkan nah itu udah checklist ya tinggal exit aja kembali ini checklist terus buka lagi WP nya apa sudah terhubung apa belum nah ini WP sudah terhubung nih ada tulisannya ya sudah terhubung gitu terus gulirin ke bawah tekan oke gitu ya sudah terhubung tinggal exit ya nanti kecidut tinggal exit sekarang tinggal buka YouTube buka YouTube ini cengkling buka YouTube nah ini YouTube nya ya jadi mantap bisa nonton YouTube petringan nah semua dari sini tuh jadi ini udah mantap ini bisa nih buka YouTube nah mau buka YouTube mana ini baratnya ini nih buka YouTube cengkling aja ini cengkling gitu nah ini udah loading tuh oh seret tunggu aja sebentar jadi bisa nonton YouTube bisa nonton TikTok disini bisa semuanya ya sob ya kalau sudah begini settingnya itu gampang sob jadi gak perlu berjam-jam ini hitungan menit aja tapi ini betul lagi gak gak nyambung gak nyambung nanti bulan 11 habis nah ini udah di YouTube nih sob suaranya saya kecilin memang ya kalau dibesarin ya ini udah di YouTube jadi bisa nonton YouTube gitu ya tinggal di exitin lagi ini di exit nah kalau kita mau nyari sob ya mau nyari pencarian ini di atas jadi gulirin ini pencarian nah disini bisa ngetik kalau tatu gitu hah tatu tatu itu apa lagu 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 apa tatu tatu ya ketik T ini tatu nah disini ya T terus oh gampang terus gulirin ke bawah sini kiam kuning ini ya tekan oke tatu nih pencarian nanti dia nyariin nih oh keluar ada di kempot tuh ya yang mana yang ini cengkling tuh bisa ini tuh wah tuh ini laku ya tuh nah ini ya sob jadi wah mantep bener ini udah sob ya nanti saya kena kopi nih suaranya di kecilin nanti gitu nah jadi bisa gitu kita mencari YouTube disini bisa nonton TikTok bisa disini melalui tetheringan dari HP oke sob ya gitu aja ya caranya itu tutorial ini cara masang setobok TV digital ini ya di TV tabung dari LG ini 21in oke sob selamat jumpa lagi ya di channel gue selanjutnya di video gue selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah selamat menikmati selamat menikmati